Halo teman-teman semua, welcome back again di channel Logizone Dan di episode kali ini gue coba untuk mereview Kingdom Indonesia ya Yaitu Kingdom 2945 Yang gue dapet informasi bahwasannya 2945 ini kemarin Waktu namanya Migrasi Cross Season 2 Open Mereka gagal nge-handle Migrasi Cross Seasonnya Menarik, gue akan coba bahas kenapa mereka bisa gagal Migrasi Cross Season Dan apa penyebabnya gitu Dan ditambah lagi, kita akan coba cek aja seperti apa nasib 2945 setelah mereka gagal Yang namanya nge-handle Migrasi Cross Season Dan apakah mereka ngambil kelas apa ya bakal kita bahas juga Dan kita juga akan cek power-powernya seperti apa yang stay di 2945 saat ini Mungkin teman-teman semua juga lagi nyari KDK di Indonesia Mungkin 2945 setelah nonton video gue kali ini, review kali ini Kalian jadi tertarik nih untuk join-join ke 2945 Jadi kalau masih tertarik dengan review dari 2945, let's go Oke teman-teman semua, jadi sebelum masuk ke inti pembahasannya Gue mau ngejelasin dulu nih, karena cukup banyak yang nanya di konten gue Bang, berapa lama sih jedanya dari KVK 1 ke KVK 2? Nah, berhubung gue dipinjimin akun disini Jadi kita bisa ngeliat nih, berapa lama-berapa lamanya jeda-jedanya Karena jujur, jeda dari KVK 1 ke KVK 2 itu tiap KD beda-beda Tapi disini gue akan coba jelasin ya Dan sebelum itu, gue terima kasih banyak untuk Bang Petro Kadal Gue dipinjimin akun ke dia, jadi gue bisa review Dimana kondisi 2945 Menarik Disini langsung kita klik aja disini Jadi kalau lu mau tau berapa lamakah lu itu jeda off-seasonnya Lu bisa klik disini Nah, klik disini, nanti kan ada nih yang namanya Kerajaan berpartisipasi Nah, lu cek dulu disini KD lu diurutan keberapa Ini kan 2945 kan di awal nih 2945 nih, ya kan Di awal nih, sementara 2960 di akhir Nah, biasanya Kalau di awal gini, jedanya 1 bulan Tapi kalau di pertengahan Antara 45 sama 60 Itu jedanya sekitar 3 minggu atau 2 minggu setengah Tapi kalau di akhir, yang 2960 ini Biasanya jedanya gak lama Sekitar 2 minggu atau 2 minggu kurang Udah masuk KVK lagi Jadi itulah pembagian-pembagian jeda di KVK-nya ya Berapa lama ya Karena tiap KD beda-beda Gue bilang tadi Pokoknya kalau masih di awal nih masih 1 bulan Tapi makin di ujung sini ya makin bentar Mungkin cuma bisa seminggu 2 Atau seminggu setengah Atau ya 2 mingguan Paling-paling lamanya Gak 1 bulan cuy Kurang lebih seperti itulah ya Oke, kita masuk ke inti dari reviewnya Ini adalah KD Indonesia Bentar, gue cek dulu Dari segi ranking-ranking aliansinya dulu Gue disclaimer sedikit Karena ini mereka gagal yang namanya nge-handle Migrasi cross-season Pastinya kita akan buka Powernya akan kecil-kecil Tapi kita pastikan lagi ya Wajar Ini satu hal yang wajar Karena emang kegagalan dalam mengatur migrasi cross-season cuy Oke, yang pertama adalah dari 45FD Invader Disini dengan powernya 3,1B Dan di top 2nya ada 45SD Satu darah Dengan powernya 2,7B Selisih top 1 top 2 masih gak terlalu jauh ya Dan di top 3nya ada 45L House of Legend Dengan power 2,5B Sama Top 2 ke top 3 pun gak terlalu jauh Tapi kalau dari top 1 ke top 3 ya sparenya lumayan jauh ya Dan top 4 kekuatan uang rakyat Oke Kekuatan uang rakyat lanjir namanya Oke Dengan power 1,8 Nah biasanya Kalau teman-teman semua yang nanya Bang kira-kira nih Untuk cara ikut KVK gimana sih? Nah biasanya Ikut KVK itu 4 aliansi teratas 1, 2, 3, 4 Biasanya sih hanya 4 Terbaik lagi Semua kebijakan Kingnya Tapi umumnya King itu merilis 4 KD teratas Inilah yang buat bisa masuk KVK Jadi teman-teman semua nih Yang baru main KVK 1 Dan aliansinya Gak di 4 besar Gue rasa kalau mengikut KVK Harus masuk 4 besar dulu Biar bisa langsung teleport Tentunya Aliansi ke 5, ke 6, ke 7 nya pun bisa Bisa apa? Bisa teleport ke KVK Tapi nanti Setelah fase selanjutnya Atau gerbang selanjutnya Koopen Dan kalau menang Lo bisa lanjut Buat AF di KVK Tapi kalau kalah Ya gak kami masuk KVK Oke Kurang lebih seperti itu pengetahuan Jadi biar gue tuh review Bukan hanya review doang Tapi ada Informasi juga cuy Biar lo betah nontonnya Gitu kan Oke Disini yang pertama adalah Gue coba di issue dari 45FD nya ya Nah 45FD ini Bisa dibilang adalah Leadernya ya Top 1 cuy Leadernya dengan Prime Oke Prime Siong Junior Ada Burger Kill Untuk recruitment Nah Kalau mau jalan kesini Coba hubungin recruitment ini Ini nih Dari Burger Kill Atau KWS Oke Power recruitment 15M plus aktif Mungkin ini belum berubah ya Karena terakhir gue ngomong Katanya mereka tuh Mintanya Kalau bisa yang 30an Oke Kita cek disini Dari segi anggota aliansinya Member mereka full Dan anggota Anggota mereka full Dan Hadi aliansi level 17 Kita cek anggotanya dulu disini Untuk anggota disini Gue tuh stay Akun yang dipinjemin ke gue Stay di ini ya Di top 1 Jadi R4 ya Dan namanya Petro Cadal cuy Power 66 juta Oke Kalau lo tanya Katanya gagal dalam mengelola migrasi cross-season Tapi kok dia bisa ada power gede Ini karena pakai migrasi spesial Jadinya ada power-power besar yang bisa masuk Tapi kalau untuk cross-season nya benar-benar gak ada power besar Jadi kecil semua Oke ini ada Siong Junior 29 juta Untuk KVK 2 itu minimal ya Kalau gue pribadi Matoknya Minimal banget Karena gue udah buat tutorialnya Lompat-lompat KD 30 juta cuy Karena kalau misalkan di KVK 2 Lo hanya 20 juta Itu nanti biasanya Di KVK 4 nya prematur Ini kalau bisa sih Di KVK 2 Dibuat setinggi mungkin Jadi ke KVK 4 nanti Ya udah mendekati-mendekati T5 lah Jadi gak terlalu berat Nanti di KVK 4 nya Gue rasa perbedaan T4 dan T5 Kan kerasa banget Karena ada namanya Buff baru kan Yang dimana dulu kan Di KVK dulu tuh T1 asal voltage Bakalan sakit ketemu T4 kan Masih bisa dibilang Unggul T1 nya Nah sekarang tuh gak bisa lagi Karena ada buff apa gitu Gue lupa namanya Mungkin itu jadi selisih juga Antara T4 dan T5 Mungkin ya Jadi T5 lebih laku cuy di SOC Jadi gue harap ya Untuk di KVK 2 minimal 30 juta Karena gue udah buat tutorialnya Lompat-lompat Oke disini untuk di R4 nya Mereka punya sekitar 2 T5 ya Dari Sastro Kadal Bentar gue cek dulu Sastro Kadal ini pun dari ini ya Dari KD-KD yang bisa dibilang KD tua cuy Atau bisa masuknya cross season Bentar kok ini gue gak ada suaranya Bentar-bentar Halo teman-teman semua White Jangan di skip dulu Dimana Di galeritapupindonesia.com Itu sekarang lagi ada namanya promo Nah itu voucher kode promo Jadi kalau lo masukin disini Bakal dapat diskon 5% Tapi sebelum itu Gue pengen kasih tau dulu Sekarang itu di galeritapupindonesia Ada namanya member eksklusif cuy Dimana kalau lo join atau jadi member eksklusif disini Tentunya lo bakal dapat harga lebih murah Daripada di press list-press list yang disediakan disini ya Tergantung ranking-rankingnya juga Ada platinum, silver, brown dan juga gold Tentunya makin tinggi levelnya Tentunya akan lebih murah juga top upnya gitu loh Dan disini juga Banyak fitur-fitur baru cuy Selain Mobile Legends, Race of Kingdom juga mereka ada namanya Genshin Impact, COD Mobile, Free Fire dan banyak lagi fitur-fitur lainnya Ada Valorant Ditambah lagi Kalau scroll ke bawah lagi Lo disini ada yang namanya bisa top up pulsa Di bawahnya lagi Lo juga bisa beli Steam Wallet Jadi tentunya makin banyak varian-varian baru yang ada di galeritapupindonesia.com Dan jangan lupa Selalu kalau lo beli Ini ada namanya promo Yaitu kalau lo klik di Race of Kingdom sini Seperti biasa lo isi folder-foldernya seperti biasa Dan scroll paling bawah Jangan lupa Untuk diisi kode vouchernya dengan nama logizon huruf besar semua Nanti bakal dapat potongan harga 5% Dan ini berlaku dari tanggal 17 Februari sampai ke tanggal 20 Februari Jadi waktunya terbatas Mumpuh murah buruan lo top up di galeritapupindonesia.com Oke ini udah mulai ada suaranya nih ya Oke kita balik lagi ya Punya 2 T5 Dan ini pun juga sama Pakai migrasi spesial juga si Petro Kadal nya Berarti untuk T5 mereka aslinya dimana nih Gue belum ngeliat Oke kita scroll aja ke R3 disini ya Kita scroll di R3 nya R3 nya disini ada power 30 juta Ya P30 juta gue bilang udah masuk ya Untuk proses di KVK 2 Udah enak banget 30 juta udah sedang lah Oke Terus kalau kita scroll ke bawah lagi disini Rp21,19 Rp21,19 sudah tingkatin lagi sih Ada Uwateri Rp32 juta Oke Oke Rp28 Oke lah Rp28 Karena kan masih cross Apa masih off season ya Jadi bisa di upgrade-upgrade lagi nih Ada Tokia Atau Toicha Atau apa lah gue gak tau ya Rp33 juta cuy Rp33 juta it's oke Wah ada Floki Ah it's Floki cuy Orang yang setia banget sama Ragnar Lordbrok ya Floki anjir namanya Oke Nah ini ada Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Dengan power 26 juta 26 juta bisa tuh 26 juta kalau dia serius untuk meningkatin bisa ke 30 ya Bisa banget cuy Oke ini kita scroll ke bawah Gak ada T5 nya mereka ya Anjir 245 Nama ini T5 nya bener-bener ada di R4 doang kah Anjir ini Namanya sama fotonya gak gading bener anjir Oke kita scroll ke bawah dulu disini Wah ada Juvedona cuy Oke Ada Juvedona ya Nyonya tua Nyonya tua Dengan 23 juta Terus disini gak ada T5 nya ya Ada 245 ya Cuman itu doang Cuman apa Cuman 2 orang tadi itu doang di R4 nya Oke Oh ini ada TNN nih 20 juta nih TNN 20 juta ini bukan orang Indonesia Kayaknya ini orang Vietnam cuy Dan di KVK 2 kill nya 21 juta Anjir ini orang gak nge-war di KVK 1 ya Gue gak tau dia nge-war atau gak di KVK 1 sih Gue gak tau ya Oke Karena emang kill point nya kecil banget cuy 21 juta anjir kill point nya ini Tapi dapet border ini doi Dapet border apa Border di KVK 1 Berarti push honor point terus Terus kayaknya orang ini ya Push honor point terus rajin ikut ruin kayaknya Makanya bisa dapet ini dia Bisa dapet apa sih namanya Bingkai-bingkai KVK 1 ya Gue tertarik sih cuy dengan bingkai Tapi susah banget dapetinnya Oke gue gak ada soalnya Kalo ada keren banget sih kalo pake gue ya Oke kita scroll lagi untuk DR2 nya disini Untuk DR2 nya pun sama Pora belas-belasan juga ya Ini kayaknya kalo gue prediksi ya Mereka ini masuknya ke KVK kelas D deh Kayaknya kalo gue prediksi ya Nanti kita akan cek lagi Ketika kita cek power individunya Karena jujur di apa Di baca-baca ranking alliance ini Gak bisa nentuin mereka ngambil KVK kelas apa cuy Kalo kita mau tau mereka ngambil KVK kelas apanya Nanti kita ngeliatnya harus pas Nanti ngeliat top 1 sampai 300 nya Oke Ya ini untuk power belasan semua ya Tapi ada juga nih berapa power yang besar 23 juta 33 Tapi ada juga yang kecil-kecil Ini 18 juta nih Dari Lehian Lehian 18 juta Killpoint 37 juta Kayaknya emang 45 kemarin di KVK 1 Gak ada war kah ya Kayaknya gak ada war deh 45 Gue nonton kan soalnya ya 45 kayaknya gak ada war Atau 245 yang ini Atau yang gue tonton Atau bukan Gue gak tau deh Iya gue gak tau Yang gue tonton tuh 45 yang ini Atau 2845 Atau berapa Gue gak tau Tapi gak ada war di KVK ya cuy Apakah KD ini ya Gue lupa soalnya Makanya killpointnya kecil-kecil Kalo kita liat tuh Ini lumayan nih 121 Oke Terus kita cek di R3 nya pun Di R3 nya ada beberapa power besar Tapi power kecil Gue gak tau nih Pembagian R1, R2, R3 itu gimana cuy Karena disini powernya masih campur Oke Tapi sejauh ini Yang gue review saat ini Mereka punya 2 T5 di top 1 nya ya Dengan hadiah aliansi level 17 Menarik Kita coba cek di aliansi top 2 nya Ada 1 darah Disini dengan power 2,7 B Selisihnya sih tipis Harusnya Gak beda jauh lah ya Oke Disini Hadiah aliansi nya cukup jauh ketinggalan Selisih 3 level Anggotanya full Kita coba cek aja ya Anggota aliansi disini Untuk anggota aliansi disini Mereka pun Ada 1 T5 nih Dari X, Y, N ya Dari ID nya 14 ID muda cuy Ini ID nya ID muda Kalo kita liat ya 14, 0, 1 soalnya ID nya ID muda Mungkin ini T5 mereka di KVK 1 kemarin kali ya Kill nya pun juga masih standar Untuk KVK 1 217 Oke Berarti jauh ini punya 3 T5 Tapi ini di R4 nya Gak ada yang T5 lagi nih Oke ini kalo gua scroll ke bawah lagi Untuk di cek di R3 nya R3 nya pun Oh ini powernya yang 19 juta ya 19 juta Ini ada yang 18 juta nih Satu darah ya Ini ada Wakamole Wakamole ini orang Luar kayaknya ya Orang luar kayaknya Ini campur ya Tapi King nya Indonesia Kalo gua ngobrol-ngobrol ya Oh ini ada ucok kadal cuy T5 juga nih 80 juta ya Berarti bisa dibilang Punya 4 orang T5 cuy Saat gua review Yang di menit-menit ini ya Gua gak tau kalo kelewat atau engga Tapi kayaknya gak kelewat deh 4 orang T5 Nice 2 orang T5 di top 1 Dan 2 orang T5 di top 2 nya Menarik Gua coba untuk scroll ke bawah lagi Disini Iya gak ada T5 lagi ya Powernya belasan semua cuy Ada beberapa tuh 18an 24 28 Oke lah ya 25 Oke lah Masih lampu-lampu kuning ya Karena jujur Dari KVK 2 ke KVK 4 tuh Bentar banget cuy Gak kerasa lu Gak kerasa Mau masuk KVK 3 Udah mulai warning-warning banget Untuk power kecil tuh Ini ada Akili Oke Akili ini tuh 16 juta Poin hubungan 8 jutaan Kayaknya memang bener deh Gak ada war kayaknya Waktu gua tonton mereka ini ya Oke Ini di-group anjir fotonya Sebenernya dia ramean kayaknya fotonya Tapi kena group kawan-kawannya Aduh sedih banget anjir Oke Tapi walaupun Kill point dia ini kecil ya Tapi seenggaknya mati dia Kecil juga 27 ribu ya Power kecil Kill point kecil dan Mati gua kecil juga Oke deh Terus kalo kita liat scroll-scroll ke bawah lagi Disini Ya mungkin karena gak ada war ya Makanya powernya kecil-kecil semua Kill pointnya kecil-kecil gitu Mungkin Gua mesti ragu dengan apa yang gua liat pada waktu itu Kayaknya 2945 deh kayaknya ya Bentar Ini ada SDU dengan 16 juta cuy 16 juta Oke Ini gua ngatur Indonesia atur luar ya Oh mereka megang zigurat nih Bener Iya iya ini gua tonton nih Mereka pake flag warna ungu Bener-bener-bener Tapi yang dapet bintang siapa ya Karena gua nonton itu 45 Kayaknya kuat-kuat banget Waktu di cafe K1 kemarin Tapi kok mereka gak ada bintang ya Bintangnya diambil dengan satu Yang lebih kuat kali ya Menarik Gua gak tau Gua gak ngikutin soalnya Karena cafe K1 kemarin gak ada war Terus gua males nontonnya gitu Kalo ada war Mungkin gua ikutin cafe K1nya Bentar Ini ada no name Dengan 16 juta Oke Poin gunungan 11 juta 300 Oke Masih oke lah Karena cafe K1 kemarin gak ada war Yap Di sejauh ini Gua baru nemu yang namanya 4 orang T5 ya 4 orang T5 Dan belum ada lagi Terus kalo gua scroll ke bawah lagi Disini ada live boy 16 juta Ada Greg menggila 20 juta Ini biasanya 11-11an semua ya Nah Popo orang kayak gini nih Biasanya yang 16-16 juta nih Kalo mereka gak pinter-pinter ngatur akunnya Biasanya di cafe K4 tuh Tembusnya cuma di angka 30 atau 35an Itu akan berat banget cuy Itu berat banget sih biasanya Oke Kita akan coba cek di anansi top 3 nya Dan namanya house of legend Gue gak tau disini ada kelima atau enggak Disini member mereka selisih 1 orang Atau masih ada seluruh 1 orang Tapi hadiah anansi nya levelnya gede cuy 16 Di top 1 14 Di top 2 itu 12 Eh Di top 1 14 kayaknya Bentar Top 1 17 Top 2 nya 14 Dan di top 3 nya 16 Oke Cross season migrasi close Katanya itu Gimana mau close Orang gagal migrasi cross season Anjir Oke Ini hadiah anansi cukup besar Dimana di top 3 ini hadiah level 16 Tapi ada 1 T5 nih Menarik Ada namanya flat templar Atau tim paler ya Atau tim Iya flat tim paler ya Disini kita cek ID nya pun ID-ID muda ya ID nya ID muda juga Kill nya 132 Oke 5 orang T5 Menarik Untuk disini Di R3 nya Kalau gue cek Ini kayaknya Top 3 ini kayaknya Aliansi luar deh Namanya apa sih Namanya half of legend Anjir 45 Ini kayaknya aliansi-aliansi luar ya Top 1 Top 2 itu aliansi indo kan Namanya kan Ini top 3 ini kayaknya Aliansi-aliansi luar Dimana disini juga dihuni Dengan nama-nama orang luar Semua nih Wolf Knight tuh Serigala malam Oke Iya ini orang luar semua ya Yang nempatin ya Tapi power lumayan Ada 34 nih Oke Tapi power besar mereka Pencar-pencar ya Kalau bisa sih Kumpun jadi satu Kalau bisa Biar lebih kuat lagi gitu Oke 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 Ini power belas-belasan semua nih Anjir Ini jujur ya Kalau mereka gagal Melakukan migrasi cross Ini yang full senyum Ya power di bawah 25 juta ya Saingannya tipis bos Bentar kita scroll ke bawah lagi Di sini gak ada T5 power kecil-kecil semua cuy Belas-belasan Namanya top 3 ya Wajar banget Top 3 top 4 tuh Biasanya kalau di KVK2 tuh support doang Di KVK2 itu Paling oke sih Pakai satu aliansi yang Oper power ya Atau yang full cuy Biasanya kayak gitu Kayak 18 kemarin Pakai satu aliansi doang Atau 25-20 pun Pakai satu aliansi doang Banyaknya satu aliansi sih kebanyakan Nah ini 45 ini 45 ZD ini baru Indonesia lagi ya Kekuatan uang rakyat cuy Kita ceknya top 4 nya Untuk top 4 nya Wink KVK1 tuh Oke Di sini punya 3 slot kosong Hadi aliansi level 14 Gue cek dulu di sini Mereka gak punya T5 kah Uyumedan anjir Mereka gak punya T5 kah Untuk di top 4 nya ini Sejauh ini sih gak ada ya Coba kita cek lagi di R3 nya Untuk di R3 nya Ini gerobak T1 anjir fotonya Si IG tapi keren juga ya Oke Terus kalau gue scroll-scroll ke bawah Gak ada T5 kayaknya mereka ya Ini power kecil-kecil semua cuy Ada deals Oke 15 jutaan Oke Iya mereka gak punya T5 mereka Ini udah samsudin ya 14 juta Terus kalau gue scroll ke bawah lagi Ada Le layer Oke Le layer Terus scroll-scroll dulu Gak ada deh kayaknya T5 ya Ini power aja belas-belasan semua anjir Ini ada yang 9 juta lagi Kayak akun farmer ya Atau mungkin dia punya akun lain sih Jujur karena farm 2 akun tuh berat banget cuy Oke deh ini gak ada T5 nya cuy kayaknya cuy Sang famels Wih sang famels cuy Ah ini Ini mah foto orang cuy diambil Gue soalnya follow dia di tiktok Dia suka ngasih video-video ngebengkel gitu Oke kita scroll ke bawah lagi Disini 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 Gak menggambarkan seperti son of Ragnar Anjir Oke Son of Ragnar semuanya barbar dari Ivan the boundless Iya kan Iron Apa Bjorn Ironside kan ngebar-bar semua tuh Ada Medusa ya Medusa Oke Kayaklah seperti inilah ya Dari segi top 1 sampai ke top 4 mereka Dan kalau gue prediksi Kayaknya mereka bakal ngambil KVK kelas C sih KVK kelas C KVK kelas C Karena T5 nya dikit banget Dan kalau gue pastikan dulu disini Dari segi top ini ya Dari segi top 1 sampai top 300 nya Mereka tuh punya sekitar 5 orang T5 ya Bener ya 1, 2, 3, 4, 5 Ini ada 45 VD dengan 49 juta Kok gak keliatan ya sama gue ya Oh ini top 1 Ini funders padahal tadi gak keliatan cuy Gue ngeliatin apa ya tadi ya Ini ke 45 Ada 45 L gak keliatan juga sama gue Ada Sing Dila gak keliatan juga Gak anjir banyak banget power-power besar gak keliatan ya Bentar Tapi kalau gue scroll sampai 300 berapa nih Nah ini coba aja lo compare ya Dengan di KD-KD yang satu benua tadi Atau satu lingkup KVK 2 tadi Coba lo compare Apakah 45 satu kelas dengan Satu kelas dengan power-power dengan KD lo Kalau satu kelas atau sama powernya Mungkin akan ketemu di KVK 2 nanti ya Mungkin akan ketemu Tapi kalau misalkan powernya Eh jauh banget Gedean gue bang Dari segi power-powernya Tentunya gak akan ketemu dengan 45 Itu isi rujukannya ya Ini kalau piling gue sih 45 ini ngambil KVK kelas ini Oke di top 300 nya pun 18,4 ya Jujur mereka kalau masuk kelas B pun berat Karena kelas B itu Bisa dibilang KD yang banyak Yang mau untuk masuk kelas B Daripada kelas A Sampai-sampai mereka itu ngorbanin Top 1 sampai 300 nya Masuk rumah sakit full Biar apa? Biar masuk kelas B Tentunya itu bahaya banget Kalau mereka ketemu dengan KD-KD yang kelas B Karena persiapannya jauh lebih matang Terima jauh lebih banyak Gue punya saran sih sebenarnya Walaupun mereka gagal dalam cross season Tapi Menurut gue Ini jadi peluang bagus Karena main di KVK kelas A KVK kelas B Kelas C Ataupun kelas D Reward-nya sama Yang bedain cuma Intensitas war-nya doang Jadi kalau saran gue sih Mendingan Gue sempat lima Coba ngambil kelas D dulu ya Biar lebih mudah cuy Walaupun gagal cross season Tapi seenggaknya Masih bisa have fun Dalam nikmatin KVK selanjutnya Tapi balik lagi Semua tergantung keputusan king-nya Gitu loh Tapi itu keputusan gue sih Itu keputusan gue lagi Tapi itu Ini sih Apa Cuma sekedar Masukan dari gue aja Oke deh Review apa lagi ya Kayaknya gak bisa gue review lagi deh Untuk segi kill-kill juga Kan tadi kita cek Kebanyakan yang kecil-kecil ya Dari segi kill point-nya Dan gue mau bahas juga sini Kenapa sih kok mereka bisa namanya Gagal cross season Padahal cross season tuh kan Jarang gitu yang gagal Kok mereka bisa gitu Nah ini Gue sempat ngobrol-ngobrol Dengan king-nya Atau dengan Siapa namanya kemarin ya Namanya gak mungkin gue sebutin Karena gue belum izin Gue ngobrol-ngobrol dengan dia Di whatsapp Katanya Iya bang Kita gagal ngambil cross season Karena mereka itu Lupa atau terlambat Naikin topi Batas migrasinya ini Jadi waktu kemain open Migrasi ke cross season Yang migrasi ke sini Powernya di bawah 25 juta semua Itu yang buat mereka gagal Dalam mengelola cross season Jadi ya bener-bener Maksimal 25 juta Tapi teman-teman semua Yang sama musim Atau yang suatu musim Pengen migrasi ke sini Hubungin aja king-nya Nanti bakal ditingkatin Power atau topinya Bakal ditingkatin nanti ke depannya Tentunya mereka juga Pasti butuh banyak member sih Untuk menyambut cafe kedua Yang bisa dibilang ya Powernya kayak tadi Kurang-kurang di top 3 Top 4 tuh jujur Kalau gue boleh jujur Tanpa mengurangi rasa hormat ya Tanpa mengejek juga Ya itu masih kurang sih sebenarnya Tapi ya kalau emang Mereka ngambil kelas D Itu udah cukup Kalau mereka ngambil cafe ke kelas D Oke ya teman-teman semua Jadi ya Seperti nah review 245 Yang gagal mengelola migrasi cross season Tapi teman-teman semua Yang satu benua disini Pengen migrasi ke sini Mereka sangat open banget Gue udah sempet ngobrol-ngobrol Katanya mereka bakal open Tapi ya chatting dengan king-nya dulu Siapa tau power kalian tuh Di atas 25 juta Di cafe K2 gitu kan Nanti bakal ditingkatin topinya Oke deh teman-teman semua Jadi gue rasa Sampai sini dulu Review gue tentang 295 ya Dan sampai ketemu Di next video gue selanjutnya Dan bye-bye teman-teman semua Bye-bye teman-teman semua